Salam Budaya Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara Kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk berkunjung ke kota Tulungagung Kita berkunjung sekaligus bersiarah ke makam salah seorang awliya Yang bahkan dipercaya sebagai salah satu waliullah Penyebar Islam di kawasan Kabupaten Tulungagung Tepatnya wilayah Kabupaten Ngorowo pada masa dahulunya Beliau adalah Syekh Basarudin Syekh Basarudin sendiri adalah keturunan dari Syekh Abdurrahman bin Syekh Abdul Mursad Beliau juga merupakan keturunan dari Kiai Muhammad Hasan Besari Pendiri Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari Jedis Ponorogo Beliau hijrah dari tempat tinggalnya di Ponorogo Dan menyebarkan agama Islam di wilayah Tulungagung, Jawa Timur Tepatnya di Dusun Serigading, Pulorjo, Kauman Tulungagung Sosok Syekh Basarudin sendiri di masa hidupnya dikenal sebagai seorang sufi dan orang yang mempunyai watak sangat sabar Salah satu contohnya adalah Syekh Basarudin jikalau sedang makan nasi Selalu memilih nasi yang banyak terdapat kerikilnya Nasi tersebut beliau makan secara perlahan Dengan cara menyisihkan satu persatu kerikil yang terjajar dalam nasi tersebut Sementara itu dalam aktivitas sehari-hari Syekh Basarudin selalu menghabiskan waktunya untuk berdakwah Bermujahada dan tidak pernah absen membaca ayat-ayat suci Al-Quran Beliau tidak pernah membiarkan waktunya terbuang dengan sia-sia Kalau kebetulan terdapat waktu luang Beliau selalu memanfaatkannya untuk membaca Al-Quran Selain itu, Syekh Basarudin juga aktif melaksanakan puasa sunnah Seperti Senin Kamis, kemudian puasa Rajab Dan masih banyak jenis puasa sunnah yang lainnya lagi Yang selalu dikerjakan dan tak pernah ketinggalan dilakukan oleh Syekh Basarudin Sedangkan dalam bermujahada Beliau biasanya melakukannya di atas bambu yang di bawahnya terdapat aliran sungai Jika tiba-tiba beliau ketiduran, maka tubuhnya akan jatuh ke dalam sungai Dengan demikian, beliau akan terbangun dan melanjutkan kembali zikirnya Metode seperti ini memang menjadi suatu yang khas tidak turun Tegal Sari Maupun para santri-santri Tegal Sari Salah satu yang melakukan metode ini adalah Raden Ngabai Rambuarsito Jika beliau ingin menaruh sesuatu, beliau biasanya tinggal menunjuk pohon yang berbeda di sekitar lokasi bantaran sungai Seketika itu juga, pohon yang digendaki langsung merunduk patuh Salah satu karomah yang tampak pada diri Syekh Basarudin semasa hidupnya adalah Malah saat beliau menghadiri pernikahan Putri Tumenggung Mangundirono yang di Namustopa Syekh Basarudin menghiasi dekorasi panggung pernikahan dengan air mengalir yang didalamnya berisi semua jenis ikan Hal ini sontak membuat para hadirin terbelala Makam Syekh Basarudin juga sangat dikeramatkan oleh warga sekitar Umumnya dan juga masyarakat tulung agung Ini dikarenakan seringkali terjadi hal-hal yang terkadang bisa dianggap di luar nalar Yang berhubungan dengan makam waliullah yang berada di tulung agung tersebut Juru kunci makam Syekh Basarudin juga pernah menuturkan Bahwa memang banyak sekali para pesiarah yang berwasilah ke makam Syekh Basarudin hajatnya terkabul Beliau juga berkisah bahwa pada suatu ketika Ada seorang yang berniat mendirikan masjid dan pondok pesantren Orang tersebut berkata bahwa sama sekali tidak punya uang untuk mewujudkan niatnya tersebut Bah Juru kunci kemudian menyarankan orang tersebut untuk bersiarah ke makam Syekh Basarudin Setelah bersiarah selama 41 hari di makam Syekh Basarudin Orang tersebut lantas pulang ke rumah Dan sungguh sangat terkejut Saat sampai di rumah Di rumahnya sudah terdapat banyak sekali material bangunan yang sudah lengkap Sebagai wujud syukur Orang tersebut kemudian menggelar acara tahlil di makam Syekh Basarudin selama seminggu penuh Di hari yang lain juga terdapat orang yang kemudian datang lagi Orang yang ini menyatakan ingin mendirikan menara di samping masjid Tetapi kendalanya sama Tidak ada dana yang digunakan untuk membiayai menara tersebut Juru kunci juga menyarankan kembali Agar orang ini bersiarah ke makam Syekh Basarudin Karena banyak kejadian seperti itu Setelah bersiarah kejadian serupa Makam Syekh Basarudin terulang lagi Dekat bukit Bolorjo atau gunung Bolorjo ini Tak pernah sepi Bahkan makam Syekh Basarudin juga menjadi ikon wisata religi Di Kabupaten Tulung Agung Keperadaan makam Syekh Basarudin ini Yang memang berada di tengah pemakaman umum Dusun Sri Gading Sangat mudah untuk dikenali Ini dikarenakan makam Syekh Basarudin memang Mempunyai ciri khas yang berbeda dengan makam-makam yang lain Hal ini sangat memudahkan bagi para pengunjung Atau siarat yang pertama kali datang Kemudian warnanya juga berbeda Untuk mengenalnya putih dan agak ditunjukkan terlebih dahulu Arsitektur dari makam ini pun sangat khas Syekh Basarudin disamping terkait erat dengan penyebaran agama Islam Juga terkait erat dengan sejarah Kabupaten Tulung Agung Menurut sejarah Syekh Basarudin merupakan guru dari Bupati Tulung Agung Yakni Temenggung Mangun Dirono Baik sedulur Inilah kunjungan kita kali ini Kemakam Syekh Basarudin Salah satu sosok yang sangat berpengaruh Di wilayah Kabupaten Tulung Agung Terima kasih sudah mengikuti video ini Semoga bermanfaat Salam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!